Kulutung, piang Ribuan masyarakat Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, tumpah ruah di terminal Kecamatan Payung. Kehadiran masyarakat ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Bangka Selatan yang ke-14. Beragam kegiatan yang dilakukan dalam perhelatan akbar kali ini. Dimulai dari pagelaran seni hingga lomba menghias tanpa merah. Kehadiran orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan, Yusti Arnur, menambah semarak perayaan hut Basel di Kecamatan Payung. Dalam sambutannya, Yusti Arnur mengatakan, pada usia Basel yang ke-14 ini banyak prestasi yang telah ditorek. Di antaranya urutan tata kelola pemerintahan 163, yang sebelumnya 363. Opini audit wajar dengan pengecualian dari disclaimer, sertifikat Adipura 2016, trofi WTN 2016, fashion karnival pada TCOV yang telah dicatat dalam Agen Nasional Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, serta Piala Suratin Basel yang masuk ke delapan besar nasional. Yang menambahkan kecamatan payung sesuai dengan tipikalnya, akan dikembangkan di sektor pertanian, perkebunan dan juga peternakan. Jadi inilah yang kita ingin buatkan bahwa daerah ini adalah milik kita bersama. Keluarkan kita kebanggaan daerah masing-masing sehingga menjadi tujuan wisata nanti di sini. Sementara itu, camat payung Muhammad Hendari dalam sambutannya mengungkapkan, kecamatan payung memiliki potensi dan strategis di sektor perkebunan. Selain itu, sembilan desa di kecamatan payung juga memiliki keunggulan serta karakteristik tersendiri. Ia berharap pada masa kepemimpinan Yustiar dan Riza, cita-cita masyarakat untuk menjadikan kecamatan payung sebagai kecamatan agroindustri dapat terwujud. Mulai dari industri rumah tangga hingga industri wisata. Melalui kegiatan ulang tahun tadi, kita pertama menonjolkan produk-produk unggulan desa. Karena sesuai dengan program pemerintah pusat juga, memang pembangunan itu harus dimulai dari pinggiran. Jadi, kita memperkuat sistem dari pemerintahan desa. Makanya di dalam pameran itu, momentumnya kita untuk mengampat kearifan lokal yang ada di desa kita ini. Dalam perayaan hari ulang tahun Kabupaten Bangka Selatan yang ke-14 ini, seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan menampilkan keunggulan daerahnya masing-masing. Dari payung, Ando Sinaga mewartakan.